Selamat hari sabat umat Tuhan dimanapun saja berada. Puji Tuhan untuk hari sabat yang ia berikan kepada kita untuk berbakti dan menyembah dia. Ya, sabat untuk manusia. Tuhan Yesus berfirman di dalam Markus fasal yang kedua ayat yang ke-27. Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Kata diadakan di dalam ayat ini sama dengan kata dijadikan. Jadi hari sabat dijadikan untuk manusia. Untuk itu kita harus datang ke kejadian fasal satu dan fasal yang kedua. Untuk melihat bagaimana Tuhan Allah menjadikan manusia dan mengadakan hari sabat bagi manusia. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab kejadian satu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Pada waktu Tuhan Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan. Itu sama dengan kata yang ada dalam Markus fasal yang kedua ayat yang ke-27. Yaitu dalam Septuagint yaitu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Maka kata menjadikan di sini adalah kata ginomai. Kata yang digunakan juga di dalam Markus 2 ayat yang ke-27. Jadi Tuhan Allah menjadikan manusia dan Tuhan Allah juga mengadakan atau menjadikan hari sabat untuk manusia. Sekarang coba kita lihat bagaimana manusia itu diciptakan. Manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa, yang sungguh mulia. Karena hanyalah pada saat menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menciptakan. Allah tidak katakan ini pada waktu ia menjadikan binatang-binatang, burung-burung, ataupun ikan di laut, ataupun benda-benda langit, ataupun objek-objek ciptaan lainnya. Hanyalah pada waktu ia menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Artinya manusia adalah ciptaan yang sungguh mulia. Yang kedua, manusia ini adalah istimewa. Oleh karena hanyalah manusia yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk lain dalam penciptaan kejadian satu dan kejadian dua itu. Yang dikatakan, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa manusia adalah ciptaan yang istimewa? Perhatikan bahwa dalam kejadian satu ayat yang ke-27, kata menciptakan digunakan tiga kali oleh penulis kitab kejadian, yaitu Musa. Disebutkan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya satu kali, lalu menurut gambar Allah diciptakannya dia dua kali, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka tiga kali. Untuk makhluk yang lainnya, untuk benda ciptaan lainnya, tidak pernah diulangi kata menciptakan ini tiga kali. Ini mengisyaratkan bahwa penciptaan manusia atau manusia itu adalah sungguh-sungguh makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang paling mulia dalam pekan penciptaan, dalam kejadian satu dan kejadian fasal yang kedua. Yang keempat, setelah segalanya diciptakan, barulah manusia diciptakan. Artinya, manusia adalah puncak karya cipta Allah pada pekan penciptaan itu. Inilah makhluk yang paling terakhir, yang Tuhan Allah ciptakan dalam pekan penciptaan itu. Ini mengatakan bahwa manusia adalah merupakan ciptaan yang sungguh istimewa. Yang kelima, mengapa manusia adalah ciptaan Allah yang sangat mulia? Oleh karena, hanyalah tentang manusia, dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghambuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Pada saat Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang, tidak ada perkataan yang menghambuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini menggambarkan dengan sebuah gambaran yang istimewa tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia, menjadikan sosok tanah itu makhluk yang hidup, oleh menghambuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, mengatakan kepada kita bahwa sungguh manusia adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Yang keenam, hanyalah tentang manusia disebutkan keunikan laki-laki dan perempuan. Mengapa? Kejadian satu ayat yang ke-27 mengatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Walaupun binatang-binatang yang Tuhan Allah ciptakan itu, ada jantan dan ada betina, tetapi tidak disebutkan spesifikasi tersebut di dalam cerita penciptaan. Hanyalah tentang manusia disebutkan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba kita lihat paralel yang ada di dalam kejadian satu ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, Manusia disebut sebagai dia, padahal ada laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian disebutkan sekali lagi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada dia, yaitu manusia, tetapi ada juga mereka, yaitu manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Apa artinya? Artinya pada waktu dikatakan diciptakannya dia, semua manusia itu sama di hadapan Allah. Semuanya berharga, semuanya indah, semuanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semuanya diberikan kuasa untuk memerintah atas binatang-binatang. Semuanya adalah puncak karya cipta Allah. Tetapi pada waktu dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, apa artinya? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bukan perbedaan derajat, tetapi perbedaan esensi, fungsi, dan peran. Yang artinya, laki-laki bukan perempuan, dan perempuan bukan laki-laki. Makanya Alkitab tidak mengajarkan pernikahan laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, melainkan laki-laki dan perempuan. Mengapa? Oleh karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara unik dan berbeda. Saudaraku yang kekasih, manusia adalah ciptaan yang sungguh istimewa, yang sangat mulia. Mengapa? Karena hanyalah manusia yang Allah berikan kuasa untuk memerintah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang di bumi. Manusia diciptakan dengan diberikan suatu kuasa tertentu untuk memerintah atas makhluk ciptaan lainnya. Yang ke delapan, mengapa manusia adalah ciptaan Allah yang sangat mulia? Karena hanyalah manusia yang diberikan Allah makanan berupa segala tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Perhatikan, dikatakan dalam ayat yang ke-30, kejadian satu, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayak di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Apa artinya? Artinya, manusia diberikan makanan yang istimewa, yaitu buah-buahan dan biji-bijian, yang tidak diberikan kepada binatang-binatang, karena kepada mereka diberikan tumbuh-tumbuhan hijau. Ini mengatakan bahwa manusia itu unik, itu khusus, itu istimewa, itu mulia. Kemudian yang berikut, manusia diciptakan istimewa, artinya manusia diberikan kapasitas berpikir, bernalar, untuk mengetahui batas-batas dalam hidup mereka. Kenapa? Dalam kejadian 2, ayat 16 dan 17 disebutkan, kepada manusia, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Manusia diberikan kapasitas untuk bernalar, untuk mengetahui batas-batas yang Tuhan Allah tentukan, untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang jangan. Manusia diciptakan sangat istimewa. Yang berikut, Allah mempercayakan manusia, untuk memberi nama, seperti Allah juga memberi nama. Manusia diberikan kecerdasan yang luar biasa, daya inat dan kemampuan, untuk membedakan dengan sungguh luar biasa. Dalam kejadian 2, ayat yang ke-19 dikatakan, dibawanyalah semuanya, semua binatang-binatang itu, kepada manusia, untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu, kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia diberikan kecerdasan yang sungguh luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dalam pekan penciptaan itu. Manusia adalah ciptaan yang sungguh istimewa. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, dan segala binatang hutan. Dan perhatikan, dalam kejadian 2, ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Manusia menyadari, bahwa ia tidak mempunyai penolong yang sepadan. Dan memang Allah telah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Itu di ayat 18. Jadi Allah berkata, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Dan manusia itu diberikan kemampuan, untuk menyadari, dan mengetahui kehendak Allah, bahwa Allah ingin memberikan kepadanya, seorang penolong yang sepadan. Sehingga manusia itu bisa menyadari, dan mendapati, bahwa ia tidak mempunyai seorang penolong yang sepadan. Artinya, di dalam hati manusia, telah ditanamkan kemampuan untuk menyelidiki, menganalisa, dan mengetahui kehendak Allah, sehingga apa yang Allah telah rencanakan, manusia boleh mengetahuinya, boleh menyadarinya. Ini semua mengatakan kepada kita, bahwa sungguh, di dalam enam hari, Allah menciptakan segala sesuatu itu, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, yang paling istimewa, yang Allah ciptakan. Mas Nur Fasal yang ke-8, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang, yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Akan tetapi, ini adalah merupakan penciptaan yang Tuhan Allah lakukan, pada hari yang ke-6. Perhatikan bahwa pada hari yang ke-6, sepanjang itu tentang semua benda dan semua objek, semua makhluk yang perlu untuk diciptakan, semuanya sudah lengkap dengan adanya manusia yang diciptakan Allah. Sebenarnya, satu pekan itu bisa terdiri dari 6 hari saja, karena segala sesuatu telah diciptakan. Dan pada hari yang ke-6 itu dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Tapi mengapa 7 hari? Kalau penciptaan itu sudah lengkap dengan adanya manusia, ciptaan atau makhluk ciptaan yang sangat mulia, yang paling istimewa sepanjang pekan penciptaan itu. Mengapa Allah menciptakan dalam 7 hari? Oh saudaraku yang kekasih, Allah bisa saja menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 1 hari. Atau lebih singkat, hanya dengan berkata, jadilah, hendaklah. Tetapi Allah tidak lakukan itu karena dia mempunyai alasan dan maksud tertentu. Apa maksud tertentu itu? Perhatikan bahwa penciptaan langit dan bumi sepanjang 6 hari, dan kemudian hari yang ke-7 Allah berhenti itu, diciptakan dengan sebuah struktur yang sangat teratur. Pada hari yang pertama, Tuhan Allah menjadikan terang. Pada hari yang keempat, Ia menciptakan benda-benda penerang untuk mengisi terang itu. Kemudian pada hari yang ke-2, Allah menciptakan langit atau cakrawala dan air yang dipisahkan, air yang ada di atas bumi. Lalu pada hari yang ke-5, Tuhan Allah menciptakan unggas untuk mengisi cakrawala itu, lalu ikan-ikan untuk mengisi air yang di bumi itu. Pada hari yang ke-3, Tuhan Allah menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Dan pada hari yang ke-6, Ia menciptakan binatang yang ada di darat untuk mengisi daratan itu, dan Ia menciptakan manusia untuk mengisi daratan itu dan memberikan kepada manusia itu makanan yang diciptakan pada hari yang ke-3. Lalu kemudian pada hari yang ke-7, hari sabat, Allah berhenti, Allah memuduskan, Allah memberkati hari ini, sehingga membuat ada 7 hari di dalam pekan penciptaan. Allah telah menugaskan bumi, matahari, dan bulan, yang dia ciptakan untuk menentukan hari, berapa lama itu satu hari, atau bulan, berapa lama itu satu bulan, atau tahun, berapa lama itu satu tahun. Tetapi, bumi, matahari, dan bulan tidak bisa mempunyai sebuah fenomena yang menentukan inilah satu pekan itu. Hanya Allah yang menentukan waktu satu pekan itu. Dan dia lakukan itu dengan berhenti pada hari yang ke-7 untuk membuat dan menyatakan bahwa satu pekan itu adalah 7 hari. Hari sesudah hari ke-6 bukan hari pertama, tetapi menjadi hari yang ke-7 karena Allah berhenti pada hari itu. Dalam kejadian satu ayat yang ke-31 sampai kejadian dua ayat yang pertama dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan perkataan jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari. Lalu kemudian pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, itu tidak disebutkan pada waktu tiba pada hari yang ke-7. Setelah itu, pada waktu datang hari yang ke-7, setelah hari yang ke-6, tidak ada perkataan jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari yang ke-7. Apa artinya? Artinya adalah, pada waktu Tuhan Allah mengatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, itu artinya ada antisipasi hari berikutnya setelah hari yang pertama. Makanya datang hari yang ke-2. Dimana Tuhan Allah juga berkata, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-2. Selanjutnya ada antisipasi, datangnya hari yang ke-3. Dikatakan dalam Alkitab perkataan yang sama, jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari yang ke-3. Demikian juga hari yang ke-4, hari yang ke-5, mengatakan, dikatakan di sana, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-5. Karena ada antisipasi, bahwa setelah hari yang ke-5, hari berikutnya adalah hari yang ke-6. Dan tentang hari yang ke-6, dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Tetapi begitu masuk hari yang ke-7, tidak ada lagi perkataan ini. Artinya, pada waktu tiba hari yang ke-6, dan dikatakanlah, dikatakan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ada antisipasi hari berikutnya yang datang, yaitu hari yang ke-7. Tetapi pada waktu hari yang ke-7 itu tiba, tidak ada lagi perkataan, perkataan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-7. Mengapa? Karena inilah hari yang terakhir, dalam satu pekan itu. Tidak ada lagi antisipasi, datangnya hari yang ke-8, atau hari yang ke-9. Artinya, oleh karena hari yang ke-7, adalah hari yang terakhir, pada pekan itu, dan tidak disebutkan lagi, jadilah petang dan jadilah pagi. Maka, siklus akan berulang, hari berikutnya setelah hari yang ke-7, adalah hari yang pertama. Dan kesemua hari itu, dimulai dari petang. Karena dikatakan, jadilah petang, lalu jadilah pagi. Hari berikutnya, petang dan pagi. Artinya, satu hari itu, dari petang, sampai kepada petang. Makanya, tentang hari sahabat, dikatakan, itu adalah, dari matahari terbenam, sampai matahari terbenam. Artinya, hari ke-7, adalah hari terakhir, dari pekan penciptaan itu. Selanjutnya, siklus pekan itu dimulai. Ini mengatakan kepada kita, bahwa hari yang ke-7, adalah hari yang istimewa. Mengapa? Oleh karena ini adalah, hari terakhir, dari suatu pekan, mulai petang, akhir dari hari ke-6, hingga petang, memasuki, hari yang pertama. Hari yang ke-7, adalah hari yang istimewa. Dikatakan, di dalam cerita penciptaan, kejadian satu, dan kejadian yang kedua, ada tiga kali, Allah memberkati. Yang pertama, dalam kejadian satu, ayat yang ke-22, Tuhan Allah, memberkati, binatang-binatang. Lalu kemudian, kejadian satu, ayat yang ke-28, Allah memberkati manusia. Binatang-binatang adalah makhluk, manusia juga adalah makhluk hidup. Lalu kemudian, yang uniknya adalah, di kejadian fasal yang kedua, ayat yang ketiga, dikatakan, Allah memberkati, hari ke-7. Ini bukan memberkati, suatu makhluk hidup. Allah memberkati, hari yang ke-7, dan membuat hari ke-7 ini, adalah hari yang paling istimewa, di antara ke-7 hari itu, karena di dalam penciptaan, inilah satu-satunya, hari, atau waktu yang diberkati. Tidak ada waktu lain yang diberkati, yang dikatakan dalam kejadian satu dan dua. Hanyalah hari yang ke-7, satu-satunya, hari yang diberkati. Kemudian, kita boleh melihat beberapa kata, yang terkait, artinya, atau kata itu, di dalam bahasa Ibrani. Contohnya, kata berhenti, adalah kata syabat. Lalu kata ketujuh, artinya, dalam bahasa Ibrani, adalah sevii. Lalu kemudian, kata syabat, dalam bahasa Ibrani, adalah syabat. Jadi, kita bisa melihat, ada kata-kata dasar yang sama, untuk kata berhenti, ketujuh, dan syabat. Yaitu, huruf sin, dan huruf bet. Hari itu disebut, hari ketujuh, karena Allah berhenti. Dan karena Allah berhenti, pada hari ketujuh, maka itu disebut syabat. Makanya, berhenti, ketujuh, ketujuh, dan syabat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini membuat, hari ketujuh, itu hari istimewa. Karena hari itu, dinamai, atas dasar, Allah berhenti, pada hari itu. Saudaraku yang kekasih, kejadian satu, tidak menggambarkan, Allah berhenti, pada hari pertama, hingga ke enam. Sekalipun, kalau kita perhatikan, pada hari yang pertama, Allah hanya berkata, jadilah terang, dan terang itu pun jadi, dan masih ada sisa waktu yang banyak, pada hari yang pertama itu, tetapi, Alkitab tidak mengatakan, bahwa Allah berhenti, walaupun, yang ia ciptakan, pada hari yang pertama itu, hanyalah terang. tidak ada lagi objek lain, yang Allah ciptakan, pada hari yang pertama. Hanyalah terang, tetapi tidak disebutkan, bahwa Tuhan Allah berhenti. Apa artinya? Artinya, dalam pekerjaan kita, setiap hari, sekalipun kita berhenti, di sore hari, setelah bekerja, lalu tidur delapan jam, pada malam hari, dalam konteks kejadian, fasal yang pertama, itu tidak disebut, sebagai perhentian. Dalam konteks penciptaan, di kejadian satu, dan kejadian dua, sekalipun kita punya banyak, hari istirahat, yang kita gunakan, untuk beristirahat, malam kita tidur, sekian jam, itu tidak disebut, sebagai perhentian, dalam konteks, kejadian satu, dan kejadian fasal yang kedua. Bahkan, sekalipun kita punya, sehari penuh, day off, pada hari minggu, atau senin, atau hari lain, itu tidak disebut, Alkitab, sebagai hari perhentian. Karena hari perhentian itu, menurut Alkitab, hanya hari yang ketujuh. Ini membuat, hari yang ketujuh itu, adalah hari yang istimewa, karena itu adalah, satu-satunya, hari yang bisa disebut, sebagai hari perhentian. Kemudian, dalam kejadian satu, dan kejadian fasal yang kedua, setiap hari, hanya disebutkan, satu kali saja. Contohnya, hari pertama, hanya disebutkan, satu kali. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masing-masing, hanya disebutkan, satu kali saja. tetapi, hari yang ketujuh, disebutkan, tiga kali, seakan ini, sepadan, dengan apa yang Allah, lakukan pada hari yang ketujuh. Dimana, ia berhenti, ia memberkati, ia menguduskan, dan hari ketujuh ini, disebutkan, tiga kali. Dua kali, di kejadian fasal yang kedua, ayat yang kedua, dan satu kali, di ayat yang ketiga. Ini membuat, hari ketujuh, adalah, hari istimewa. Karena, hanya hari ketujuh, yang disebutkan, tiga kali, di dalam, cerita, penciptaan, kejadian satu, dan kejadian, fasal yang kedua. Kemudian, saudaraku yang kekasih, kata pekerjaan, juga disebutkan, tiga kali, sehubungan, dengan hari ketujuh. Dalam ayat yang kedua, dikatakan, kejadian dua, pada, hari ketujuh, Allah telah, menyelesaikan, pekerjaannya. Selesai, pekerjaannya. Yang dibuatnya itu. Lalu, kemudian dikatakan juga, berhentilah ia, pada hari ketujuh, dari segala, pekerjaan, yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, pada hari itulah, ia berhenti, dari segala, pekerjaan, yang telah dibuatnya itu. Kita bisa melihat di sini, pekerjaan, lalu selesai. pekerjaan, lalu berhenti. Pekerjaan, lalu kemudian berhenti. Apa artinya? Yang keenam, hari sabat, hari yang ketujuh, adalah hari yang istimewa, karena ini menandakan, sebuah pola hidup, enam hari bekerja, dan hari yang ketujuh, berhenti. Saudara-saudaraku, yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah menguduskan, hari yang ketujuh. Demikian kejadian dua, ayat yang ketiga. Satu-satunya, hari yang dikuduskan Allah, dalam pekan penciptaan itu. Kata Kadas, bahasa Ibrani, yang diartikan kudus, artinya consecrated, dipersembahkan, yang betul-betul diistimewakan, set apart, disendirikan, dibedakan, diasingkan, dikhususkan. Hari ketujuh itu, dibedakan, dari hari-hari lain, dalam satu pekan, consecrated, set apart, itulah hari yang ketujuh. Saudara, sekalipun, pada semua hari, bisa terjadi hujan, pada semua hari, bisa terjadi, panas terif, musibah, orang jatuh sakit, ada kedukaan, tetapi, hanya hari ketujuh, sajalah, yang dikuduskan Allah, untuk sebuah, maksud, yang khusus. Apa maksud, yang khusus itu? Kita tadi, sudah melihat, dalam beberapa slide, yang pertama, bahwa manusia, adalah ciptaan Allah, yang paling mulia, dalam pekan, penciptaan itu. Manusia, adalah ciptaan, yang mulia, makhluk ciptaan, yang sungguh istimewa. Dan kita, baru saja, melihat, bagaimana, hari sabat, itu adalah, waktu yang kudus, waktu yang diberkati, waktu yang istimewa, hari ketujuh, hari yang istimewa. Sekarang, apa yang kita lihat, di sini, saudaraku yang kekasih? Untuk, makhluk ciptaan, yang paling mulia itu, untuk, makhluk ciptaan, yang sungguh istimewa, yang diciptakan, menurut, gambar, dan rupa Allah, untuk manusia itu, diberikan, sebuah, waktu, yang paling istimewa, diberikan, sebuah, waktu, satu-satunya, hari, yang dikuduskan, diberikan, sebuah waktu, satu-satunya hari, yang diberkati, itulah, hari sabat, yang diberikan, kepada manusia. Dengan demikian, kita mengetahui, bahwa, hari ketujuh, adalah istimewa, karena ini adalah, hari kudus, bagi manusia. Hari istimewa, bagi ciptaan, yang istimewa. Hari yang mulia, bagi ciptaan, yang mulia. Hari yang sangat, sangat, khusus, bagi ciptaan, yang sungguh indah. Ciptaan Allah, yang paling istimewa, manusia, dan yang paling mulia, dalam pekan, penciptaan itu. Itulah sebabnya, Narkus Fasal, yang kedua, ayat yang ke-27, berkata, perkataan Yesus, hari sabat, diadakan, untuk manusia, dan bukan manusia, untuk hari sabat. Untuk makhluk ciptaan, yang paling mulia itu, Allah membuat, sebuah bingkisan, hadiah, waktu, yang paling indah, yang diberkati, yang dikuduskan, diberikan, sebagai hadiah, bagi ciptaannya, yang paling mulia itu. Makanya kita boleh memahami, bahwa di dalam, sepuluh perintah Allah, ada perintah, yang mengkaitkan, atau menghubungkan, manusia, dengan waktu, yang diberikan Allah, kepada mereka. Dalam perintah yang ke-4, keluaran 20, ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-11, ingatlah, dan kuduskanlah, hari sabat, enam hari lamanya, engkau akan bekerja, dan melakukan, segala pekerjaanmu, tetapi, hari ke-7, adalah, sabat Tuhan alamu, maka jangan, melakukan, sesuatu pekerjaan, engkau, atau anakmu, laki-laki, atau anakmu, perempuan, atau hambamu, laki-laki, atau hambamu, perempuan, atau hewanmu, atau orang asing, yang di tempat, kediamanmu. Mengapa? Sebab, enam hari lamanya, Tuhan menjadikan, langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti, pada hari ke-7, itulah sebabnya, Tuhan memberkati, hari sabat, dan menguduskannya. Pada hari yang ke-6, Allah berkata, Adam maksud saya, pada hari yang ke-6, Adam berkata tentang Hawa, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Tetapi pada hari yang ke-7, keduanya, Adam dan Hawa, seakan berkata, apa yang ditulis dalam Masmur, 118 ayat 24, keduanya seakan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita, bersorak-sorak, dan bersuka cita, karenanya. Saudaraku yang kekasih, Allah memberikan makanan, bagi manusia, dalam kejadian 1 ayat 29, ia memberikan kepada mereka, kuasa, kejadian 1 ayat 28, ia memberikan kepada mereka, tempat tinggal, kejadian 2 ayat yang ke-15, ia memberikan kepada mereka, tanggung jawab, untuk mengusahakan, akan taman itu, ia memberikan kepada mereka, pekerjaan, ia memberikan kepada mereka, sebuah ikatan rumah tangga, Allah memberikan segala, yang ia ciptakan itu, bagi manusia, dan Allah memberikan mereka, segalanya, yang mereka perlukan. Jika sabat dijadikan, bukan sekedar, untuk membuat, satu pekan itu, tujuh hari, sabat, jadi sabat dijadikan, bukan sekedar, untuk membuat, satu pekan itu, tujuh hari, itu dijadikan, diberkati, dikuduskan, karena ada makhluk, ciptaan mulia, yang diciptakan, kepada siapa, hari itu, diberikan, hari sabat, adalah pemberian Allah, bagi manusia, hari ketujuh, sabat, adalah hari, yang dipilih Allah, untuk menghubungkan, ciptaan yang paling mulia, dengan ciptaannya, ini adalah, hari pengingat, bahwa kita, adalah ciptaan Allah, dan bahwa Allah, mau, kita selalu dekat, kepadanya, menerima, hari sabat, sebagai hari, kudus Allah, menandakan, penerimaan, kita, akan, sang pencipta, dan pengakuan, kita, akan, kedaulatannya, dalam hidup kita, adalah, rancu, jika, kita katakan, bahwa, kita menerima, Yesus Kristus, tetapi, tidak menerima, sabat, yang dia, kuduskan, untuk, persekutuan, kita, dengan dia, di jaman ini, di jaman, akhir ini, dengan suara, yang nyaring, injil, yang kekal, itu, dikumandangkan, oleh malaikat, yang terbang, di tengah-tengah langit, sembahlah, dia, yang telah, menjadikan, langit, dan bumi, laut, dan semua, mata air, mengingatkan kita, kepada penciptaan, dimana, Allah, betul, memasangkan, manusia, dengan waktu, yang kudus itu, hari yang ketujuh, sebagai tanda, manusia itu, mengakui Allah, sebagai penciptanya, dan menyembah dia, inilah, injil, yang kekal itu, dimana, injil, yang kekal itu, menekankan, pekerjaan, penebusan, yang Yesus, lakukan, disalib, ya, itu benar, tetapi, injil, yang kekal itu, juga, membawa, kita, kembali, pada, penciptaan, yang dilakukan, oleh, sang firman itu, yaitu, Yesus, Kristus, Allah, bukan hanya, memberikan, anaknya, yang tunggal itu, agar, baga, siapa, yang percaya, kepadanya, tidak binasa, melainkan, memperoleh, hidup yang kekal, ia juga, memberikan, waktunya, bagi kita, yaitu, hari yang ketujuh, hari sabat, yang oleh, menguduskannya, kita, menyembah dia, agar, di jaman, akhir ini, saudara, dan saya, boleh berdiri, teguh, di dalam iman, di dalam menghadapi, tantangan, apapun saja, dimana, jaman ini, semakin sulit, dimana, manusia, harus menentukan, pilihan, untuk hanya, menyembah Allah, dan tetap, setia, sampai, kepada, kedatangan, Tuhan Yesus, yang kedua kali, Tuhan, memberkati. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,